Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemarin siang saya bertemu dengan Dr. Joko Ujianto Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Saya didampingi Dr. Gamarit Sutrisno Kita banyak berbincang Berbagai hal Yang terjadi di negeri ini Khususnya yang berkaitan dengan Partai Demokrat Jadi saya menanyakan apa yang terjadi di Partai Demokrat Beliau menjelaskan bahwa KLB Partai Demokrat Yang diadakan di Sibolangit, Sumatera Utara itu Tidak sah Pertama KLB itu tidak diusulkan Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Yang kedua KLB Partai Demokrat itu Tidak diusulkan Dua per tiga Dari Dewan Pertimbangan Daerah Provinsi di seluruh Indonesia Yang ketiga Yang ketiga Tidak diusulkan Setengah Dari DPC Partai Demokrat seluruh Indonesia Keempat Tidak disetujui Ketua Dewan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Dan terakhir itu Tidak dilaksanakan Dewan DPP Partai Demokrat Jadi inilah alasan-alasan Yang dikemukakan pada saya Mengapa KLB itu harus ditolak Harus di Tidak disahkan oleh pemerintah Ya sebagai sosiolog saya berpendapat Kalau disahkan memang banyak dampaknya yang tidak baik Tidak hanya bagi demokrasi kita Tapi khususnya pada rakyat Pertama akan semakin terjadi polarisasi Tidak hanya di masyarakat Tapi juga di kalangan partai politik Apalagi Yang Menjadi ketu umum Atau Terlibat di dalam pengambil alihan Partai Demokrat ini adalah KSP Kepala Staf Kepresidenan Orang yang sangat dekat dengan Presiden Jadi itu yang menurut saya pertama Tidak Seharusnya tidak disahkan Yang kedua Seperti yang disampaikan Di atas tadi Bahwa Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga DPP Partai Demokrat ini Sudah disahkan oleh Menteri Hukum Dan hak asasi manusia Jadi Kalau disahkan KLB ini Berarti mengeliminir Pengesahan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Terhadap eksensi partai demokrat Nah Menurut saya ini tidak Patut dilakukan Karena melanggar Undang-undang partai politik Dan juga Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yang sudah disahkan oleh pemerintah Yang kemudian ketiga Saya amat khawatir Perseturunan di partai demokrat ini Semakin menambah masalah di masyarakat Kita tahu Beberapa waktu lalu Pemerintah sudah Membubarkan Front pembela Islam Ya mereka memang tidak digugat di pengadilan Tetapi Saya Menduga Kemarahan demi kemarahan Di kalangan Aktifis Dan pengurus Front pembela Islam itu Tidak bisa Dinafikan Apalagi Pemimpin Atau imam besar Front pembela Islam itu Sudah dijebloskan Ke penjara Dan sekarang ini Dalam Proses pengadilan Jadi Ini Akan Semakin menimbulkan masalah Di dalam masyarakat Dan tentu Yang disalahkan itu adalah Pemerintah Dalam hal ini Presiden Kemudian Yang Lain juga Yang bisa Menimbulkan Reling point Titik temu Berbagai kepentingan Di masyarakat Yang tidak suka Pemerintah adalah Hezbut Tahrir Indonesia Kita tahu Hezbut Tahrir Indonesia juga Punya pendukung Yang tidak kecil Mereka memang diam Tetapi Bukan berarti mereka Kalau ada Momentum yang terjadi itu Mereka diam Jadi Berbagai persoalan Ekonomi Persoalan Kesehatan Masyarakat Covid Masih Merajalela Di negeri kita Yang kemudian Menimbulkan dampak Ekonomi yang Dahsyat Di masyarakat Banyak pengangguran Kemudian Ada masalah Partai Demokrat Lantas FPI Dibubarkan Kemudian Hezbut Tahrir Memang sudah Agak lama Dibubarkan Dan berbagai Ketidakpuasan Di masyarakat Saya amat khawatir Terjadi Reling point Titik temu Berbagai kepentingan Nah Tidak mustahil Ada Kekuatannya Mondompleng Kepada masalah ini Untuk Mengobarkan Hal-hal Yang kita Tidak inginkan Di masyarakat Kalau ini terjadi Maka kita Berat sekali Kita Menghadapi Situasi Ekonomi yang Sangat besar Utang kita Sudah luar biasa Besar Dr. Joko Ujianto Mengatakan Utang kita ini Sudah Mencapai Seribu Triliun Karena Menurut dia Utang Pemerintah itu 6.000 triliun Lebih Kemudian Utang BUMN Sekitar 2.000 triliun Lantas Utang swasta Juga 2.000 triliun Jadi 10.000 triliun Utang kita Yang luar biasa Jadi kalau kita Tidak bisa Menjaga Situasi Di dalam masyarakat ini Akan sangat Sangat Berat Kita Bangkit Dari Keterpurukan Oleh karena itu Saya Sebagai orang yang Mencintai Negeri ini Ingin damai Ingin Kita bersatu Ingin bersama Saya Menyarankan Pada pemerintah Untuk tidak Mensahkan KLB Alasannya Tentu Karena Alasan Juridis Alasan Ya Kemudian Alasan Ya Politik Tadi saya Katakan Juga Alasan Sosiologis Yang Sangat penting Kita Pertimbangkan Saya Kira Itu Barangkali Harapan Dan tentu Doa saya Mudah-mudahan Kita selalu Damai Selalu Bersama Dan Sehat Dari Hantaman COVID-19 Jangan Lupa Selalu Menggunakan Masir Kemudian Cuci Tangan Dan Menghindari Kerumunan Masah Itu Saja Terima kasih Atas perhatian Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih